Sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Timnas Indonesia Senior baru saja menuntaskan FIFA Matchday di tahun 2022. Dalam dua laga melawan Curacao, Indonesia mampu menang 3-2 dan 2-1. PSSI tak ada waktu untuk bersantai-santai. Timnas Indonesia U17 Besutan Bimasakti akan menjalani laga kualifikasi Piala Asia U17 di Stadion Pakansari pada 1-9 Oktober. Piala AFF 2022 di level senior kemudian akan bergulir pada tanggal 24 Desember 2022-15 Januari 2023. Timnas Indonesia ini akan ditukangi oleh Sinta Aeyong, yang ditargetkan juara oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Tim Sepak Bola Indonesia kemudian harus bersiap ke SEA Games 2023 di Kamboja yang berlangsung pada 5-16 Mei. Tahun depan memang padat, ada SEA Games Mei, kemudian Piala Dunia U22 2023. Pasti ada pelatih pengganti, karena hanya 3 hari beda Piala Dunia U20 dengan SEA Games, ujar Ketua PSSI, Mohamad Iryawan, beberapa hari lalu. Kami akan diskusikan dan umumkan siapa penggantinya nanti. Tentu semuanya dengan seizin pelatih kepala Sinta Aeyong, ujar sosok yang akrab di Sapa Iwan Gule itu menambahkan. Sinta Aeyong besar kemungkinan tidak turun langsung mendampingi timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Namun, dalam proses persiapan diakini tetap akan terlibat dan punya pengaruh besar. Sinta Aeyong selepas Piala Asia U20 harus mempersiapkan tim untuk ajang Piala Dunia U20. Indonesia sudah ditunjuk sebagai tuan rumah dan perhelatan bergulir pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Indonesia selanjutnya akan tampil di Piala Asia 2023 untuk level senior pada tanggal 16 Juni sampai tanggal 16 Juli tahun 2023. Laga tersebut belum diketahui akan berlangsung di mana setelah China menarik diri sebagai penyelenggara. Indonesia sempat dikabarkan tertarik untuk menjadi tuan rumah. Sampai saat ini masih dalam evaluasi AFC terkait kesiapan Indonesia sebagai penyelenggara. Sampai saat ini masih dalam kuasa AFC terkait kesiapan Indonesia. Terima kasih.